Terbaru rudal Israel menghantam sebuah lokasi di Iran, meski sudah diwanti-wanti barat, Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu memang sudah menegaskan akan melakukan serangan balasan. Lantas seperti apa dampak dari eskalasi konflik ini? Kita bahas bersama dengan dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, M. Mutakin. Pak Mutakin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mutakin, berbicara soal serangan Israel yang dilakukan hari ini ke Iran. Bagaimana Anda mengevaluasi eskalasi konflik antara Israel dan Iran sebelumnya? Ya, kalau kita lihat serangan Israel ke Iran baru-baru ini memang itu merupakan satu rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sejak peristiwa 7 Oktober, kemudian serangan ke kedutaan besar Iran di Damascus dan ini satu bentuk serangan balasan yang sebelumnya dilakukan oleh Iran dan kemudian dibalas balik oleh Israel dengan menyerang fasilitas militer Iran yang ada di Isfahan. memang kalau kita lihat Isfahan ini kan tidak hanya fasilitas militer di kota ini juga, di provinsi ini juga terdapat reaktor nuklir. Artinya, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran ini juga ada pesan yang disampaikan oleh Israel kepada Iran terkait dengan serangan yang dilakukan di Isfahan ini. Jadi memang kalau kita lihat eskalasi konflik ini semakin melebar gitu ya dan upaya-upaya di eskalasi mestinya harus dilakukan untuk menjaga konflik semakin meluas. Pak Mutakin, apa pesan yang tersirat dari serangan Israel ke Iran yang tadi ada sampaikan? Jadi, pesan yang tersirat dari serangan ini adalah bahwa yang menjadi sasaran adalah pertama, fasilitas militer Iran. Yang kedua, di sebuah provinsi di mana di situ ada reaktor nuklir Iran. Artinya, Israel memberikan pesan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan serangan ke Iran gitu kan. Artinya, ini kan sasarannya kan fasilitas militer Angkatan Udara ya. Jadi, bukan ke reaktor nuklirnya Iran. Nah, jadi bisa jadi pesan yang disampaikan oleh Israel itu adalah bahwa dia bisa melakukan serangan ke fasilitas nuklir milik Iran gitu kan. Dan yang menarik adalah bahwa dari pemerintah Israel sendiri belum ada statement secara resmi yang dia mengatakan bahwa mereka melakukan inisiasi atau melakukan secara resmi mengatakan dia melakukan serangan ke Iran. Artinya, karena itu bahasa yang dipakai oleh pemerintah Iran sendiri adalah infiltrasi serangan ke wilayahnya. Oke. Ketika kedua negara saling menunjukkan kemampuan begitu dalam melakukan serangan militer, apa kemudian dampak yang paling mengkhawatirkan yang mungkin dilakukan kedua negara? Ya, memang dampak yang sangat dikhawatirkan itu kan ketika eskalasi semakin meluas. Artinya, ketika eskalasi semakin meluas itu kan kita tahu bahwa antara Israel dengan Iran ini kan tidak memiliki perbatasan langsung. Jadi, ada negara-negara yang menghalangi kedua negara tersebut. Misalnya kayak Lebanon, kemudian ada Syria, kemudian ada Yordania. Jadi, tidak bisa serangan langsung itu. Kalau serangan dilakukan itu mesti melewati wilayah-wilayah tersebut. Nah, ketika eskalasinya semakin meluas tentu akan melibatkan wilayah-wilayah memiliki border langsung baik dengan Iran maupun dengan Israel. Nah, ini yang tentu eskalasinya semakin mengkhawatirkan ketika kondisinya seperti itu. Misalnya kayak Yordania. Yordania sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingin wilayah udaranya itu dijadikan sebagai ajang perang di antara kedua negara tersebut. Nah, tentu ketika eskalasi meluas kan mau tidak mau Syria nanti juga akan terlibat. Kemudian Lebanon atau mungkin juga Iraq gitu kan. Karena kalau mau menuju ke Iran kan harus melalui Iraq juga gitu kan. Jadi, ini yang dikhawatirkan eskalasi. Baik, mungkin saat ini mengkhawatirkan dari wilayah kawasan di wilayah kawasan. Tapi secara global Pak Mutakin ini dampak ekonominya mungkin sudah sedikit banyak terasa kalau kita lihat dari eskalasi konflik antara Israel-Iran ini. Kalau analisis Anda terkait dengan harga minyak kemudian stabilitas pasar energi, Pak Mutakin? Tentu memiliki dampak. Ya, karena bagaimanapun juga kita tahu lalu lintas energi itu salah satunya kan Teluk Persia. Ketika terjadi eskalasi konflik di Teluk Persia di mana Teluk Persia ini merupakan lalu lintas energi dalam hal ini minyak dan gas, tentu akan berdampak. Mulai dari rute kapal dan segala macamnya, kemudian juga bahkan sekarang ini kan rute penerbangan pun juga beberapa maskapai penerbangan menghindari wilayah-wilayah yang kemungkinan ya terjadi eskalasi konflik gitu kan. Jadi tentu karena wilayah Timur Tengah terutama Teluk Persia ini merupakan lalu lintas energi kapal yang sangat penting ya sehingga ketika terjadi eskalasi konflik tentu akan mempengaruhi harga minyak gitu kan. Selain juga beberapa jalur-jalur minyak kan ada yang melalui darat ya. Ketika melalui darat itu kan jalur-jalur minyaknya kan diantaranya melalui Irak, kemudian melalui Syria dan yang lain-lain. Tentu ketika semakin meluas tidak hanya Teluk Persia tapi juga kawasan regional pada umumnya. Baik, kalau kita mengingat ketegangan historis antara Israel dan juga Iran serta kepentingan geopolitik begitu di kawasan Timur Tengah, bagaimana kemudian Anda melihat prospek dari resolusi damai antara kedua negara? Ya, jadi sebetulnya kan akar permasalahannya itu kan ada dalam konflik Arab-Israel. Ketika penyelesaian konflik Arab-Israel itu tidak tuntas, maka selalu akan menjadi bara ya persoalan di Timur Tengah. Karena bagi negara-negara Timur Tengah itu masalah Israel-Palestina ini kan konsen mereka. Tidak hanya negara-negara Arab tapi juga negara-negara Arab bahkan dunia Islam secara keseluruhan. Nah persoalan yang terjadi di Palestina ini, persoalan yang konflik Arab-Israel ini, terutama Palestina ini memang harus dituntaskan. Ketika itu tidak terlentas, maka selalu akan menimbulkan persoalan-persoalan. Setidaknya konflik aktual yang terjadi ketika Israel melakukan genosida di wilayah Gaza misalnya. Bagaimana Israel harus segera menghentikan tindakannya itu? Menarik pasukannya dari wilayah Gaza, kemudian tukar-menukar tawanan, membebaskan rakyat Palestina untuk mobilitas dari Gaza Utara ke Gaza Selatan, rekonstruksi Gaza dan segala macamnya. Kemudian juga persoalan yang ada di tepi barat, persoalan yang terjadi di Masjid Il-Aqsa dan yang lain-lain, itu harus diselesaikan. Ketika itu tidak terlentas, maka selalu akan menyimpan bara persoalan di Timur Tengah ini. Saya kira itu. Jadi kuncinya deeskalasi itu salah satunya adalah dalam jangka pendek menuntaskan apa yang terjadi di Gaza saat ini. Oke, dalam jangka pendek bisa meredam konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas di Palestina, di Gaza khususnya yang kemudian bisa menangkal serangan-serangan lain atau konflik lainnya di wilayah Timur Tengah khususnya Arab Israel. Terima kasih banyak Pak Mutakin, M. Mutakin, dosen hubungan internasional Universitas Erlangga sudah berbagi perspektifnya bersama kami mengenai serangan atau konflik yang terjadi saat ini antara Israel dan Iran. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.